Hujan pada 2 hari terakhir 23 dan 24 September lalu cukup merata di Oki, Oganilir, Malembang, dan Barat Sumatra. Hujan disebabkan masuknya angin dari Laut Cina Selatan yang banyak membawa uap air ke wilayah Sumatra dan Kalimantan sehingga memicu pertumbuhan awan hujan. Sangat drastis menurunkan jumlah titik panas yang terjadi hingga hari ini hanya tinggal belasan titik panas yang berada di tingkat kepercayaan 80%. Potensi hujan masih fluktuatif dan ada daerah yang masih minim terkena hujan. Peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih harus diwaspadai. BMKG menghimbau semua pihak untuk tetap fokus pada pencegahan dan penanggulangan karhutlah.